Intro So, hello viewers, balik lagi sama gue, Rifki Hadian Dan video kali ini adalah tentang Jadwal Ujian Mandiri Perguruan Tinggi Negeri tahun 2019 Nah, sebelumnya gue udah pernah buat tentang Video kayak gini juga Cuman baru beberapa PTN Dan sekarang gue bakal nambahin PTN-PTN yang belum gue sebutkan di video gue yang sebelumnya So, yang pertama adalah Lama itu ada Ujian Mandiri Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Nah, untuk UNJ sendiri, pendaftarannya itu dibuka dari tanggal 20 Mei sampai 12 Juli tahun 2019 Jadi, sekarang udah bisa daftar Dan ujiannya itu akan dilakukan pada tanggal 20 Juli Tapi kalau kalian milih, urusan yang memperlukan ujian keterampilan itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli Jadi abis ujian, kalian ada ujian keterampilan tanggal 21 Juli Dan pengumumannya itu pada tanggal 30 Juli tahun 2019 Jadi kayak cuman sekitar 9 harian Yang kedua, itu ada UPN Jogja Untuk UPN Jogja sendiri itu dibuka pendaftarannya pada tanggal 21 Mei sampai 6 Juli Jadi sekarang udah bisa daftar ya Terus, ujiannya dilakukan pada tanggal 21 Juli dan pengumumannya itu pada tanggal 30 Juli tahun 2019 Yang ketiga, ada seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri barat atau SMM PTN Barat Nah, di SMM PTN Barat ini terdiri dari 15 PTN favorit di wilayah barat atau Sumatera Jadi kayak ada Universitas Yahwala, Andalas, dan lain-lainnya Untuk pendaftarannya sendiri itu dibuka dari tanggal 1 Mei sampai 16 Juli Ujiannya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli Dan pengumumannya itu diumumkan pada tanggal 27 Juli Yang keempat, itu ada Utul UGM Sebenernya gue udah pernah bahas Utul UGM kemarin di video Cuman jadwalnya belum fix Sekarang gue udah punya jadwal fixnya Untuk pendaftaran Utul UGM sendiri bisa didaftarkan pada tanggal 11 Juni sampai 11 Juli Dan ujiannya pada tanggal 14 Juli Pengumumannya itu bisa diakses pada tanggal 23 Juli Jadi kalau kalian yang mau ikut Utul UGM dan SIMAK UI karena tanggalnya beda Kalian bisa ikut dua-duanya Cuman kalau di Utul UGM sendiri, itu kalian harus ikut SBM PTN dulu Jadi salah satu syarat ikut Utul UGM, kalian harus punya sertifikasi UTBK Yang kelima, itu ada UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta Nah, untuk UNY sendiri, seleksi mandirinya ini menggunakan nilai UTBK Dan pendaftarannya itu dibuka pada tanggal 12 Juni sampai 19 Juli Dan pengumumannya itu bisa diakses pada tanggal 24 Juli Selanjutnya ada ITS Nah, mandiri ITS ini juga pakai nilai UTBK Dan pendaftarannya dimulai pada tanggal 18 Juni sampai 12 Juli Terus pengumumannya bisa kalian lihat pada tanggal 18 Juli tahun 2019 Selanjutnya ada UNHAS atau Universitas Hasanuddin Nah, UNHAS sendiri itu juga pakai nilai UTBK Tapi dia juga ada tambahan-tambahan ujian lainnya Kayak ada tes psikotest dan tes wawancaranya Nah, untuk UNHAS sendiri, pendaftarannya dimulai pada tanggal 6 Juni sampai 11 Juli Dan pengumumannya itu bisa diakses pada tanggal 1 Agustus Terus pengumuman menariknya ternyata tahun ini Uninfraspa Jajaran atau UNPAT Dia juga buka ujian mandiri Untuk program sarjana Dan akan menggunakan nilai UTBK Cuman untuk jadwalnya sendiri Belum diumumkan Nanti kalau udah diumumin Bakal gue share ke kalian ya Jadi dari sekian banyak ujian mandiri yang ada Sebenarnya kalian bisa milih Kalian mau ikut ujian mandiri yang mana Dan menurut gue jangan cuman mengandalkan SBMPTN atau UTBK aja Karena kita gak tau jalan-jalan kalau kita ikut ujian mandiri Kita bisa keterima di PTN yang kita inginkan juga gitu Dan banyak kok ujian mandiri sekarang yang biayanya sama aja Kayak masuk lewat SBMPTN Oke, mungkin cukup segitu aja video dari gue Thank you banget yang udah nonton video ini Gue harap kalian bisa catat jadwal-jadwal pentingnya Dan kalian bisa milih mau ikut ujian mandiri yang mana Makasih banget yang udah nonton video ini Hope you enjoy dengan videonya Dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya ya See you next time guys Cheers Cheers You 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 You